KRI Layang 635 hilang kontak di perairan Talaut, Sulawesi Utara saat mengawal kapal ikan asing. Sejumlah unsur di tubuh Angkatan Laut pun dikerahkan untuk lakukan pencarian. KRI Layang 635 hilang kontak saat melakukan tugas pengawalan kapal asing di perairan Talaut, Sulawesi Utara. Kapal hilang kontak sejak 13 Desember lalu. Saat membawa kapal ikan asing menuju pangkalan Angkatan Laut Melonguane, Kabupaten Talaut, pencairan melibatkan seluruh unsur di TNI Angkatan Laut. KRI Layang 635 merupakan kapal perang jenis kapal cepat todak milik TNI AL. Kapal yang dirancang dan dibangun sepenuhnya oleh PT PAL Surabaya ini bertugas sebagai armada patroli cepat yang beroperasi di Laut Dangkau. Kapal itu memang risiko operasi, tapi kita tidak mengharapkan itu kejadian yang setungguhnya kan. Kita usahakan untuk terus mencari, melaksanakan SAR, Cuma Usul Armatin, Baik itu Gus Kula Armatin, Gus Kamla juga kita. Sudah melakukan pelaksanaan pencarian.